Intro Saat ini saya bersama Ibu Adianing, CSKMMM Beliau ini adalah seorang kasubat, bumas dan juga protokol Sekretariat DPRD Kota Cimah Assalamualaikum Ibu Sehat Bu Waalaikumsalam Sehat Bu Oke Ibu terima kasih Kita pengen tau nih Bu seputar kegiatan-kegiatan di Humas ini ya Bu ya Boleh ya Bu? Boleh Ada apa saja nih Bu kegiatan ataupun program-program yang dilakukan di Humas DPRD Kota Cimahe ini? Kegiatan di Humas dan protokol DPRD Kota Cimahe Ada kegiatan penyebaran informasi Di situ untuk penyelenggaraan pemerintah daerah Yang kedua kita menyediakan bahan bacaan berupa perundang-pundangan Dan yang ketiga kita ada kegiatan reses Itu reses itu yang dilakukan oleh anggota Dewan Ya untuk menjaring aspirasi di masyarakat Selanjutnya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu Baik dari luar Ya Bukun dari dalam Ya Ataupun tamu dari sekretaria Yang kedua yang terakhir itu tentang penyediaan makan dan minuman juga Untuk anggota Dewan yang melakukan hearing dengan masyarakat Atau audensi masyarakat dengan anggota Dewan Nah untuk penyebaran informasi Biasanya informasi apa saja nih yang paling ditunggu-tunggu Penyebaran informasi itu misalnya tentang beda yang telah dibahas Ya Kita undang untuk wartawan untuk mas rilis Misalnya beda tentang apa lingkungan Tentang sampah Kita buat editorial untuk menyampaikan ke masyarakat Iya Kalau misalnya ada wartawan yang ingin tahu tentang informasi-informasi berkenaan dengan itu Langsung menghubungi ke Ibu Adia atau bagaimana nih Bu? Oh iya Bisa Bisa langsung ya Berapa peraturan perundangan Ada beda-beda yang sudah disahkan oleh Gubernur Atau yang lain Oke tapi alhamdulillah Sampai saat ini sudah banyak yang sudah bisa direalisasikan Oke Berikutnya tadi tentang buku bacaan itu ya Bu ya Itu buku bacaan apa Bu? Buku bacaan itu bisa Kalau di DPMB sendiri Jadi berupa bacaan koran Bacaan koran Jadi ada koran yang nasional Terus ada juga yang lokal juga Oke Tadi yang menarik dengan yang masyarakat juga ada ya Bu ya Kegiatannya yang dilakukan oleh HUMAS, DPRD, Kota Cimahi Yang berkaitan dengan masyarakat gitu Iya Masyarakat yang membutuhkan mungkin aspirasi ya Yang aspirasi Misalnya ada di Makadri Iya Mereka Apa? Audisi dengan DPRD Bagaimana pembacaan masalah Masalahnya Biar perusahaan tersebut bisa menangani Karena kita tahu sendiri Bahwa ini Cimahi banyak sekali Masalah-masalah yang mulai dimulai ya Industri ya Bagaimana Ibu bisa menjaga image Untuk pemerintahan kota Cimahi sendiri ini Agar namanya bisa tetap baik Entah itu di mata DPRD-nya sendiri Dari pemerintahan kota Ataupun di masyarakatnya juga nih Bu Gimana? Kita berusaha Sebaik mungkin ya Karena kalau gue masuk protokol itu Istilahnya Apa bukan corong ya Gambaran dari DPRD ya Kita sebagai di tengah gitu Jadi bisa kita ke pemerintahan kota Bisa mengayuni Untuk keledingan juga bisa memfasilitas Jadi ada triknya mungkin Ada triknya Sahabat Lima Wakul Sekarang ini saya ketemu Sama seorang yang kayaknya Ini masih muda Berprestasi Tidak hanya untuk sekarang saja Di sekretariat DPRD kota Cimahi ya Tapi juga sebelum-sebelumnya Ini udah memiliki beberapa prestasi Di sini ada Teh Nisa Maulani Esos ya Sarjana Sosial Emang ya TTH aja deh ya Soalnya masih muda banget Kalau Bu Nisa Kayaknya ketuaan deh Kayaknya kita seumur deh Bu Nisa Ini saya bingung Ini model atau PNS Ya aja sebagai seorang cewek Ini keren banget Aduh hidungnya terbang Emang punya dunia lain selain di sini gitu? Dunia lain hantu dong Jadi gini ceritanya Sebelum aku masuk ke pegawai negeri Kebetulan basic aku memang pernah ikut model Dan pernah ikut-ikut lomba gitu lah Nah kebetulan orang tua aku juga basicnya Dari pemerintahan juga Jadi aku pernah cerita gitu Pak aku pengen dia masuk PNS gitu Terus emang ah masa kamu kayak gini masuk PNS Emang sejak kapan sih memutuskan untuk Oke deh kita jadi PNS Ini mulai dari tahun kapan? Dari 2010 Dari 2010 Oke kegiatan modelingnya sendiri? Setelah keluar SMA mungkin awal-awal kuliah Awal-awal kuliah Itu di stop? Stop langsung Langsung di stop? Iya Sayang banget ya Habis kan harus Kita kan hidup pilihan ya Iya betul Menentukan pilihan kita Akhirnya mungkin Takdir saya di sini Akhirnya saya masuk PNS Nah ini merasakan kan Kalau misalnya di dunia model Kan kayaknya asik Seru gitu ya Kita kemana gitu Nah kalau perbedaannya Pasti jauh banget nih Iya kan? Di dunia model Dengan di dunia pemerintahan sendiri Ini bagaimana mensiasatinya Supaya kita juga tetap asik Jalan Sebenarnya sih Kalau kita kerja dimanapun sama ya Yang penting satu Kita mencintai kerjaan itu Mau di model Mau kita kerja PNS Kita tetap Punya Istilahnya punya tujuan gitu Ketika kita mencintai pekerjaan itu Kita bawa enjoy aja gitu Oke Iya Jadi bawa santai Bawa enjoy Akhirnya menikmati Semua orang pada makanya Darling Darling Kesaikan Darling Asik banget ya Jadi kesayangan gitu ya Ya mungkin nama dari dulu Kalau dia panggilan orang-orang aja Itu Darling Ah gitu Itu gimana sih ceritanya Kok bisa sampai Ada istilah Darling deh Akhirnya semuanya juga pada Ikut manggil Darling Awalnya sih temen aku Dari yang manggil aku itu Darling Darling itu apa sih Jadi kesannya tuh Lu tuh Darling gitu Kayaknya banget Kayaknya semua orang Mungkin Darling sampai sekarang Orang yang kenal aku Nisa Nisa Darling Gitu Jadi sampai kesayangan kebawa Iya Sampai saya nanya Bu Nisa gak ada Katanya kalau Darling ada Saya bingung juga ya Jadi namanya Darling Tapi gak apa-apa lah Yang penting positif kan ya Oke Tapi begitu masuk ke dunia pemerintahan Sekarang sudah mulai terbiasa Sudah terbiasa Alhamdulillah mengikuti Yang istilahnya Jalur yang ada disini Kita ngikutin Aran-aran yang Bagusnya Maksudnya istilahnya Banyak positifnya juga Yang kita awalnya tidak tahu Dulu dunia entertain Sekarang dunia birokrasi Akhirnya Aku nyaman Apa sih hal yang paling Wah kayaknya Untung saya memilih jalur ini nih Gitu Kebetulan mungkin karena Saya ditempatkan ketika Saya jadi PNS Mungkin langsung di Sekretariat DPRD ya Jadi gak tahu Gimana banget Disini juga kerjaannya mungkin Selain kita memfasilitasi Masyarakat Kebetulan kan saya bagian Humah dan protokol Jadi Di entertain Ada nyambungnya juga Saya ketemu orang banyak Ketemu masyarakat Jadi gak terlalu kaku Udah pasti Dukanya sendiri Apa nih yang biasanya dirasakan Pasti ada lah Ada sih dukanya Cuman mungkin dukanya Karena awalnya mungkin Wah dari basic model Entertain Pasti gak bisa apa-apa Pasti kan pikirnya Mungkin model ini doang Gak bisa kerja Akhirnya kan Semua orang yang berpikir Kita tunjukin ke mereka Kalau Sebagai dulunya model Juga kita bisa kerja Oke itu orang Underestimate sama kita Terus kita menunjukkan Bahwa kita bisa Caranya gimana Kinerja kita Tunjukin ke masyarakat Otomatis masyarakat yang menilai Oke Sukses terus Terima kasih Gue Tete Darling Mulai sekarang Saya juga mau nge-manggilnya Darling aja deh Mulai-mulai aja Emawaktu.id Inspirasi baru Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax